Dimana sekarang, Ikoma dengan parti barunya sudah masuk ke dalam dungeon Illusion Library. Dikarenakan dungeon ini merupakan dungeon rank B, ya bisa dibilang sih, bilangnya dungeon sangatlah langka. Bila ada awakeneri yang bisa menaklukannya, pastinya ia akan diganjar dengan ketenaran yang tiada hentinya. Kira-kira seperti itulah apa yang ada di pikiran Seiji sekarang. Dengan seringai serakahnya, Seiji nampak pede banget bila ia bakal terkenal. Di sepanjang jalan ini, Sion berkata pada Ikoma, ia mempertegas statementnya bila kehadiran Ikoma dan Satsuki dalam parti ini hanya sebagai pelengkap saja. Mereka cuma remah-remah, tak lebih. Intinya sih, Sion mau Ikoma dan Satsuki udah anteng aja, jangan aneh-aneh. Songong banget bukan dia? Baru kuat dikit aja, laganya udah kayak gitu. Jelas dong, Ikoma tak mau diem saja. Mana mungkin mau dia kan? Disuruh diem doang. Orang tujuan Ikoma mau mendapatkan item juga. Ikoma menjelaskan, bila ia sudah tahu, Satsuki dan dirinya hanya pelengkap saja. Hanya saja sungguh keterlaluan bila Sion bersikap kayak begitu bukan? Disini Satsuki pun nanya kepada Ikoma. Apa nggak apa-apa kalau dibiarkan begini? Kalau gini caranya, mereka nggak bakal bisa dapetin item dari bosnya nanti. Apalagi ya kan kalau bukan Ring of Wisdom. Bohong sih kalau Ikoma kagak khawatir, seluruh. Ya, tapi setidaknya mereka akhirnya bisa masukkan. Prioritas pertama mereka sekarang adalah menyelesaikan dungeon ini dulu. Baru deh mereka bisa mikir nantinya itemnya akan bagaimana. Ikoma sekarang masih agak santu, seluruh. Ya, karena dia tahu dungeon illusion library ini tidak mudah untuk ditaklukan. Meskipun party Saiji levelnya lumayan tinggi, Mereka nggak bakal mampu melakukan apa-apa tanpa Ikoma disini. Karena Ikoma tahu informasi penting bagaimana caranya mereka bisa menaklukkan dungeon ini. Ya, seperti biasa lah. MC kita ini mau direndahin kayak apa, ya terserah. Sesuka bacot mereka. Yang penting tinggal buktiin aja bila Ikoma mampu. Catat ya, Gesya. Tak lama kemudian, Saiji pun menemukan sebuah buku. Dilihat dari tata bahasa dari buku ini. Jelas sih, nggak paham sih Seiji. Palingan juga ini dari isekai lain ya kan. Dan buku itu pun hanyalah benda biasa di dalam dungeon. Semuanya kecuali item dan magic crystal akan menghilang secepatnya saat dungeon ditaklukan. Di masa depan nanti, perkembangan riset tentang penelitian dungeon akan semakin maju. Dan hasilnya akan ditemukan lebih banyak hal tentang level dan betapa tidak jelasnya misteri tentang dungeon. Bahasa-bahasa yang ditemukan di dalam dungeon bisa dibilang sama sekali bukan seperti bahasa. Sangat mungkin bukan bila tulisan-tulisan yang ada di dalam dungeon hanyalah rangkaian huruf biasa yang random disusun begitu saja. Dikarenakan misteri ini, di masa depan nanti akan muncul berbagai macam teori. Dan banyak dari teori tadi yang tidak ada bukti nyata. Dan akhirnya dianggap sebagai delusi semata. Dan dikatakan, bila item Ring of Wisdom lah yang mampu mereveal. Apa sih sebenarnya misteri dari penjana dungeon tercipta? Dan sekarang, di tengah perjalanan akhirnya Parti Ikoma menemukan seekor monster. Libridian Goblin level 40. Dengan sihir apinya, Goblin ini menyerang Seiji. Tapi ya jelas, dengan shield-nya Seiji dengan mudah menahan serangan groco ini. Kemudian dengan shadow step-nya dan execute. Dengan mudahnya, Kasai memotong kepala dari Goblin ini. Setelah melakukan kombo yang bagus tadi, dengan angkuhnya, Kasai menyuruh Ikoma dan Satsuki buat mengutin tuh drop item. Ditambah lagi sekarang Sion, makin menjadi-jadi dia bully-nya. Sion pun berkata, Ikoma dan Satsuki jauh-jauh dari Tokyo. Tapi mereka tak bisa melakukan apapun. Padahal nih ya, dirinya sendiri pun cuma nonton doang. Kan kampret ya kan? Tapi Ikoma sekali lagi, ia tak peduli. Capek ya kan ngurusin orang bodoh kayak dia. Pasti bacot dulu baru mikir. Ikoma malah lebih tertarik dengan kemampuan Parti ini. Kemampuan mereka benar adanya. Selain itu, setelah melihat skill-skill dari Kasai tadi, Ikoma pun tambah yakin bila si Kasai ini adalah kelas Steve. Excited banget Ikoma. Nostalgia ya kan dia? Karena Ikoma memilih kelas sampah itu di masa lalu. Mulai tuh Ikoma, ngerocos sana-sini memberikan arahan kepada juniornya. Melihat tingkah aneh dari Ikoma ini, siapa sih yang gak keheranan? Jelas sekali, Kasai gak mau dengerin masukannya Ikoma. Apalagi Kasai orang yang sombong banget. Jelas ngamuk dong si Kasai. Yah, kalau ini sih emang Ikoma aja yang keterlaluan selurur. Saking excitednya Ikoma, Ikoma sampai lupa. Kalau Ikoma itu bukan lagi kelas Steve. Dia sudah bukan top rank Steve. Ya kalau begitu, mana peduli Kasai sama Ikoma. Karena Kasai notabene-nya adalah top ranker Steve di masa sekarang. Ditambah lagi sekarang, kelas Steve itu sangat populer. Jadi, ya begitulah. Lebih baik lanjut menjelajahi dungeon lagi ya, Kesya. Semakin lama mereka menjelajah, Kasai sekarang semakin heran. Katanya nih dungeon merupakan dungeon langka. Tapi Kasai merasa, bila kesulitan dari dungeon ini tuh bih aja cuy. Nah, seakan menjawab jumawanya Kasai, muncul tuh seekor monster. Clock Rabbit level 45. Meskipun monster ini terlihat lemah begitu. Nih monster OP juga cuy. Menurut informasi yang didapatkan Ikoma. Monster ini merupakan mimpi buruk yang dapat membantai satu parti. Maka dari itu, Ikoma pun menyarankan agar mereka sebaiknya mundur dulu. Cari rute lain saja. Tapi, mana mungkinkan orang-orang somrak ini mau mendengarkan Ikoma? Kasai dengan pedenya melangkah maju. Jelas Ikoma makin getar-getir sekarang. Emang susah kalau partian sama beban yang so pro. Terbukti sekarang. Serangan-serangan dari Kasai. Sediri tadi tidak ada yang mengenai Clock Rabbit. Karena sudah begini, jadi Ikoma nggak punya pilihan lain cuy. Dia juga harus ikut menyerang. Kalau enggak, nih parti bisa-bisa kena bantai. Melihat Clock Rabbit yang menjauh menjaga jarak, Ikoma pun kini sadar. Monster itu akan menggunakan skill-nya. Ikoma memberingatkan semua orang untuk saling meng-cover satu sama lain. Karena jika mereka lengah sedikit saja, bisa dipastikan akan goit. Mendengar itu, Kasai pun sekarang ragu. Masa sih? Monster lemah kayak gitu kok sangat berbahaya? Nggak masuk akal banget bukan? Kasai masih ngeyel dia. Padahal sekarang jelas-jelas, tuh Clock Rabbit menggunakan skill-nya. Buku-buku yang ada di sekitar, kini mulai melayang. Buku-buku tadi kini berubah jadi monster ganas yang siap untuk menyerang. Mamam nggak tuh. Dibilangin pada nggak percaya. Panik kan sekarang mereka. Tapi karena si Kasai orangnya bebel, jadi ya tetap aja nggak mau mundur dia. Akibatnya sekarang Kasai pun harus menghadapi serangan bertupi-tupi dari monster kampret itu. Meskipun dapat menangkisnya, Kasai tak tahu bila di atasnya sekarang, Clock Rabbit siap untuk memangsanya. Nah lho, auto terpaku si Kasai. Nggak bakal bisa ngindar dia. Tapi sayang cuy, Ikoma malah lebih memilih menyelamatkan orang sengong ini. Ikoma secara tepat menahan serangan Clock Rabbit tadi kemudian menendangnya menjauh. Yah, dengan skill Ikoma, kalau soal pertarungan di udara sih, Ikoma tetap OP cuy. Melihat orang yang diremehkannya malah menyelamatkannya. Kesel dong si Kasai. Auto heran dia. Kini Clock Rabbit pun mulai menjauh lagi. Tapi sekarang Ikoma sadar, Clock Rabbit emang begitu. Dia nggak bakal berdani nyerang secara langsung. Pola serangannya adalah berlari untuk melancarkan serangan kecutan. Ya kayak tadi. Makanya sekarang, Ikoma pun mulai mengambil alih komando dari parti yang nggak guna ini. Ikoma berkata, ia akan mengurus tiga Grimbor, sedangkan yang lainnya bakal ngurus sisanya. Dibilangin begini, masih aja nih Seiji Ngayel. Tiga Grimbor itu sangat sulit untuk Ikoma. Itu terlalu berlebihan. Bukankah itu tindakan yang kegabah? Dikarenakan masih Ngayel dengan tegasnya, Ikoma pun berkata, bila mereka bisa mati di sini, lebih baik mereka turun dulu untuk menyusun strategi. Nah, setelah kejadian Clock Reby tadi, mental dari parti sombong ini seketika runtuh cuy. Melihat musuh kuat yang nggak pernah mereka jumpai, jiper mereka. Sombong doang ya kan? Kemampuannya kosong. Mumet sekarang Ikoma slur. Damage dealer hampir moka tadi. Si Sion sekarang gemeter. Dua support lainnya pun harus dilindungi supaya mereka bisa maksimal. Hanya Satsuki doang tuh yang masih bisa diharapin. Satsuki berkata, ia percaya pada Ikoma. Mereka kan hanya tinggal mengalahkan satu monster. Terus mereka bisa lanjut bantuin Ikoma. Maka dari itu, pertarungannya pun kembali dimulai ya gesya. Seperti rencana awal, Ikoma maju untuk menghadapi tiga Grimbor. Sangat menjengkelkan melawan tipe musuh kayak begini. Udahlah terbang, bisa menebak sir pula. Apalagi Ikoma juga harus waspada sama klok repit sialan ini. Tapi ia mau gimana lagi? Yang penting gaskan saja ya gesya. Sementara Ikoma menghadapi ketiga Grimbor, anggota lain kini pun mulai menyerang satu sisa Grimbor lainnya. Setelah Kasai menggunakan shield untuk menghadang serangan tadi, Sion sudah siap untuk memberikan serangan lanjutan. Tapi, iya gak kena cuy. Frustasi si Sion sekarang. Lawan satu doang aja udah ribet banget. Apalagi Ikoma yang harus lawan tiga. Apa Ikoma itu bodoh? Ya bener juga sih, apa yang telah dibilang Sion tadi. Meskipun tadi Ikoma pede, ya tetap aja menjengkelkan seluruh ngelawan tiga Grimbor sekaligus. Dengan skill-skillnya, Ikoma dapat menahan serangan-serangan dari Grimbor tadi. Kemudian dengan menggunakan gravity moitinya, Ikoma mulai naik ke atas. Dan dengan meteor selasnya. No! Satu Grimbor kini telah dibereskan. Mantep kan? Setelah aksi ciamik dari Ikoma tadi, kombo Satsuki dan Kasai pun berhasil mengalahkan satu Grimbor lainnya. Auto, Sumbringasih, Sion dan Seiji seluruh. Dua Grimbor telah dibereskan sekarang. Tapi tentu saja, Clock Rabbit nggak bakal tinggal diem. Dia mulai menggunakan skill-nya lagi untuk men-summon Grimbor yang lainnya. Kini, dua Grimbor baru menyerang ke arah Sion. Nggak terima seakan-akan Grimbor ini meremehkannya. Sion mau ngebantai dua sekaligus, tapi jelas Ikoma melarangnya. Udah beban, baiknya berlindung aja. Tuh, berlindung dibalik Prisai Seiji. Nah, tambahlah emosi seluruh si Sion. Karena emang dasar otaknya bebel. Jadi ya gini, Sion memilih menyerang dua Grimbor tadi. Di saat Sion hendak menyerang, Clock Rabbit tadi malah mengeluarkan suaranya. Mendengar suara tadi, Sion auto panik cuy. Berbalik badan dia. Ia mengira Clock Rabbit tadi bakal nyerang kayak yang ia lakuin ke Kasai. Tapi nyatanya, Sion cuma dimainin sama Clock Rabbit pangke itu. Di saat Sion lengah ini, satu Grimbor berhasil menggingkit pinggang dari Sion. Salah sendiri ya kan, dibilangin malah nyayal ya Gesya. Kena batunya kan dia? Sekarang Sion mulai ketar gedir. Ia merasa, ia bakal mati sekarang. Tapi ya tentu saja, MC kita yang super duper baik ini, menolongnya lagi. Ikoma mendekat kemudian menyerang Grimbor tadi. Meskipun agak kasar, tapi dengan begitu Grimbornya bisa lepas cuy. Tubuh beban yang terpelanting, kini merasakan kesakitan. Belum juga menghala nafas, beban ini lagi-lagi dihampiri oleh satu Grimbor yang lain. Dan dengan sikapnya, Ikoma lagi-lagi kembali meng-covernya. Segera Ikoma pun meminta Seiji untuk memulihkan Sion dengan healnya. Akibat dari bebelnya beban tadi. Kini, kondisi party yang udah baik malah jadi tambah kacau. Cuma Ikoma yang masih bisa tenang dalam kondisi sekarang. Karena dia tahu, skill milik Clock Rabbit ini memakan banyak mana. Selama mereka bisa mengalahkan Grimbornya, mereka pasti bisa menang. Tapi tentu saja cuy, Clock Rabbit ini pun juga tahu kalau kelemahnya itu ada di mana. Sudah mulai gak sabar tuh si Rabbit bangke ini untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Karenanya Clock Rabbit pun terus-menerus menyerang. Ikoma pun mulai menarik perhatian Grimbor kepadanya lagi, supaya tuh beban bisa selamat. Di saat Ikoma menyerang, pedangnya nyangkut dicongor Grimbor. Dengan skillnya, Ikoma kembali berhasil membunuh satu Grimbor. Setelah itu, Ikoma kini dihadapkan dengan dua Grimbor yang menerjangnya. Ditambah lagi, dengan Clock Rabbit yang di belakangnya, ia juga siap menyergap. Semua itu udah diprediksi sama Ikoma cuy. Jadi, di saat mereka semua menyergap, Ikoma kini menghindar dengan inverse gravity-nya. Meskipun begitu, masih tetap aja. Ikoma di saat menyerang masih langsung. Ikoma gagal mengenai Clock Rabbit tadi. Ditambah lagi, kini kondisi party juga sudah mulai kewalahan. Mau gak mau, Ikoma harus mengalahkan Tuh Clock Rabbit secepat mungkin. Karenanya Ikoma pun gembali maju. Bila serangannya kali ini gagal, maka tamatlah riwayat mereka semua. Di dalam pikiran Clock Rabbit, dia pede banget cuy. Cuma tinggal ngindar doang, udah beres, dia bakal menang. Kini Ikoma menggunakan skill-nya untuk menyerang. Dan sesuai rencana, Clock Rabbit pun kini tinggal melompat ke atas. Pede banget dia cuy, kalau dia bakal menang. Dia gak tahu, kalau Ikoma udah nge-predik gerakannya. Skill Ikoma, ternyata diarahkan ke atas, tepat di depan komu Clock Rabbit. Annyah! Clock Rabbit pun akhirnya jatuh ke lantai. Dikira MC kita ini bodo apa ya? Tak mau mokat, Clock Rabbit pun kini masih aja berusaha menyerang. Tapi ya jelas, dengan mudahnya Ikoma membereskan Clock Rabbit-nya. Ikoma berhasil naik level ke level 45. Mantap. Akhirnya ketegangan menggendong para beban pun gini udah kelar Sontak saja Sion sekarang leganya minta ampun Auto berkaca-kaca tuh matanya Seiji pun disini meminta maaf kepada Ikoma karena tadi dia merendahkannya Seiji sadar kalau tadi cuma bertiga saja wassalam partinya Kemudian sebuah drop item pun muncul isinya adalah skillbook Rang B Dengan menggunakan ini maka akan bisa memiliki skill desk Kalau dijual Ikoma yakin skillbook ini bakal laku 10 juta Mantep banget bukan? Mendengar hal itu auto ijo mata dari Seiji Tapi disamping semua itu Seiji sekarang menyarankan kalau sebaiknya mereka kembali dulu Terlebih lagi MP Seiji juga mau habis Apalagi dengan keadaan Sion yang kayak begitu Ikoma pun sekarang mikir-mikir selur Masih gak ikhlas dia kalau nanti item Ring of Wisdom malah jatuh ke tangan orang lain Toh masalah paling rumit sekarang itu ada di Clock Rabbit Kalau mereka bisa menghindarinya maka bisa dipastikan mereka bakal aman Mereka bisa menggunakan hil Seiji Dan kalau soal MP tenang Ada SPBU berjalan Satsuki Dikarenakan penjelasan Ikoma ini Seiji pun setuju bakal ikut selur Tapi masalahnya ada di dua orang kambret ini Mereka bakal setuju apakah agak? Yah kalau Kasai sih auto setuju selur Karena dengan bersama Ikoma dia yakin Pasti Kasai bisa memanjat pencapaian yang lebih tinggi lagi Cuma Sion doang yang gak setuju Masih syok dia sama kejadian yang baru aja mereka alami Tapi dikarenakan gengsinya yang sangat tinggi Meskipun kelihatan takut Sion pun akhirnya setuju juga buat ikut selur Hada lebih baik pulang ya kan? Sementara itu Di luar dungeon terlihat Ada dua orang yang dihadang masuk Tapi setelah ditunjukkan identitasnya Penjaga pintu dungeon pun langsung tunduk cuy Karena ternyata mereka berdua merupakan utusan langsung dari pusat Auto gak berani macem-macem dia kan? Padahal identitas itu hanyalah samaran semata The new villain are coming Mereka bertujuan untuk mengambil ring of wisdom Dan menyingkirkan semua orang yang menghalanginya Apakah Ikoma dan partinya bisa mengalahkan kedua villain baru ini? Perlahan tapi pasti Parti Ikoma dengan mantap menghabisi satu persatu monster yang mereka jumpai Melawan book demon level 43 Lewat kerjasama yang dikomandui oleh Ikoma Satsuki menjadi bintang kali ini seluruh Karena ia berhasil melombohkan demon tadi Untuk menggunakan mana drainnya Wah mantap sih ini Satsuki cuy Udah mendingan gak kayak dulu dia Yang dikit-dikit ngerengek minta pulang Gak sia-sia kan cuy Ikoma mengut dia Ternyata ada alasan cuy kenapa Satsuki menjadi lebih galak sekarang Lihat noh si Sion sekarang Nempel banget dia sama Ikoma Satsuki pun dengan nada dinginnya berbicara pada Sion Bisa gak sih Sion jaga jarak dengan Ikoma? Auto Tengsin si Sion seluruh Awalnya aja dia ngeremehin Ikoma Tapi sekarang lihat Udah kayak perangkot dia yang nempel kepada Ikoma Tapi ya karena gengsi dari Sion ini gede banget seluruh Langsung tuh dia ngelepasin tangan dari Ikoma Berbagai alasan dilontarkan sama Sion Dan semua itu malah menjadikan Satsuki semakin gak suka dengan Sion Setelah itu Perjalanannya pun berlanjut cuy Mereka semua tanpa kesusahan terus melaju Untuk menuju ke ruangan bos Sekarang mereka berhadapan dengan satu goblin Langsung dong Kasai pun melombak Seiji sekarang memperingatkan Kasai Untuk jangan membunuh monster terakhir itu Ya jelas itu semua perintah Ikoma Dengan sekejap Kasai mampu melompuhkan nih goblin cuy Tujuan Ikoma buat nyimpen nih goblin Ya apalagi kan Kalau bukan buat mana drain Satsuki Itu semua karena mana dari goblin itu sangat tinggi Jadi monster ini perfect tuh Buat mana drain milik Satsuki Dan sekarang saatnya buat ngisi tenaga coy Satsuki mulai mentransferkan mana kepada tiap anggota parti Yang mananya mulai menipis Seneng banget Seiji Yang gak menyangka bakal bisa gini Kalau berjalan kayak gini terus Seiji yakin mereka bisa terus menjelajah dungeon ini Dikarenakan udah saatnya mereka melawan boss dungeon Disini Ikoma pun mau mengkonfirmasi kepada anggotanya Apakah mereka bersedia untuk melawan boss dungeon sekarang Berbagai reaksi pun diberikan oleh semua orang Kasai cuma hooh doang seluruh Sion gak jelas Auto nolak dia Tapi tenang Tapi tenang Ikoma udah tau Seiji pun berkata Ia telah punya informasi dari dungeon ini Kepada mereka saja Kalau Satsuki mah Jangan ditanya coy Gah-gah-gah-gah saja dia sama Ikoma Seiji sekarang jelas setuju Mata duitan dia Dah tuh kelar Semua setuju buat ngelawan boss dungeon illusion library Akasa level 60 Finally Parti Ikoma pun berhasil mencapai pintu ruangan bossnya Sebelum masuk Ikoma memberikan briefingnya dulu seluruh kepada semua orang Ya supaya lancar nanti raidnya Bossnya nanti memiliki mobilitas yang rendah Mereka gak perlu tuh terburu-buru buat ngalahin bossnya Jadi kalem aja cuy Jika lancar Mereka bakal bisa dengan mudah tuh Bisa ngalahin Akasha Seperti biasalah Lagi dan lagi Nishion ngomel mulu Kasai yang jengkel pun Menyuruh Sion sebaiknya pulang aja kalau takut Disini Ikoma mencoba menenangkan Sion Jangan khawatir Kasai dan dirinya bakal menarik perhatian dari Akasa Sementara Seiji bakal menjadi pelindung buat Sion Itu semua udah masuk ke dalam rencana Ikoma Jadi ya kalem aja cuy Disini Kasai jadi tertarik Dengan adanya beban kayak Sion ini Tentu raid ini bakal jadi bagus Jadi Kasai lebih sedikit tertantangkan Dan apabila nanti raidnya menjadi kacau Kasai tinggal lari aja Toh dia yang levelnya paling tinggi kan Hmm Mulai tercium bau-bau busuk seluruh dari Kasai Dan sekarang sebelum masuk sebagai persiapan terakhirnya Ikoma pun mulai mendistribusikan poinnya Graffiti magic Ikoma tingkatkan Berkat kenaikan level dari gravity magicnya Ikoma pun mendapatkan skill baru cuy Gravity field Ya mayan lah ya buat tambahan amunisi Ikoma cuy So sekarang waktunya buat mereka masuk untuk melawan boss Akasa Langsung aja tuh semua bergerak sesuai rencana Ikoma Akasa menggunakan thunder breaknya sebagai serangan selama datang Berkat semua info yang didapat dari Ikoma Mudah banget tuh buat ngebaca skill dari Akasa Dengan kombo dari Ikoma dan Kasai Harusnya Akasa ini gak bakal bisa tuh Ngahit Ikoma maupun Kasai Setelah Kasai dan Ikoma melakukan job dashnya Kini giliran Satsuki cuy Ia menggunakan shadow wallnya Kemudian diikuti dengan tebasan milik Xion Akasa dikempur membebibuta sama parti Ikoma Kini bosnya tadi mulai berbicara Ia menyuruh semuanya buat minta maaf Jelas dong kaget Satsuki cuy Ikoma sadar sekarang Akasa itu bakal menggunakan AOE attacknya Makanya sekarang ia pun menyuruh semuanya buat berlindung dibalik Seiji Fire wave Serangan AOE milik Akasa nampak begitu kuat Tapi Seiji sekarang pede banget Dia bakal bisa menahan serangan itu Dengan shieldnya Seiji tanpa kesusahan tuh Buat nahan serangan tadi Semua udah diperhitungkan sama Ikoma cuy Sekarang mereka cuma tinggal hit and run doang Xion sekarang auto sumberingah Kayaknya mereka bakal bener-bener bisa tuh Buat ngalahin nih bosnya Tapi Kasai mulai menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan Ia malah berharap parti ini mengalami sedikit kesusahan seluruh Dan bila Kasai ingin membuat parti ini hancur Kasai harus menargetkan Ikoma terlebih dahulu Karena Ikoma merupakan poros dari parti ini Sekarang Di saat Akasa menggunakan skill sword Zeusnya Ikoma bisa menghindar kemudian membalasnya dengan serangan balik Kondisi parti sekarang sangat baik Mereka semua pede banget Setelah Akasa menggunakan rock pilar Mulai dari sekarang Pertempurannya akan berubah Dengan adanya pilar-pilar ini Mereka bisa menggunakannya sebagai tameng dari serangan Akasa tadi cuy Kemudian Ikoma pun maju Dengan menggunakan Xion sebagai pijakan Ikoma naik ke atas pilar Kemudian Ikoma pun melompat untuk menggunakan meteor slice-nya Satu tanduk hilang tuh berkat tebasan Ikoma tadi Tapi semuanya belum berakhir cuy Defense milik bos ini lebih tinggi dari yang Ikoma kira Padahal seharusnya berkat serangan tadi Normalnya bos akan mati Tapi ternyata masih nyisain HP yang sangat sedikit Melihat pertempuran yang akan berakhir Disini Kacai semakin menjadi-jadi busuknya Ia gak mau cuy bila Ikoma berhasil ngalahin bosnya Jadi karena Ikoma itu terlalu perfect Kacai berencana ia mau memberikan beberapa luka kepada Ikoma Akasa kini mulai meng-casting skill ruin purse-nya Ikoma tahu skill ini Waktu yang diperlukan untuk meng-castingnya cukup lama cuy Dan mana yang diperlukan pun juga banyak Tapi jika berhasil Maka bosnya tidak akan bisa disentuh Jadi Ikoma sekarang harus bisa tuh Ngelahin Akasa sebelum ruin purse-nya aktif Ikoma pun sekarang maju cuy Ikoma tenang sekarang Karena Kacai ada di posisi yang sangat tepat Buat mengakhiri pertempurannya Sial bagi Ikoma Kacai malah melemparkan belatinya ke arah Ikoma cuy Untung aja tuh Ikoma refleksnya gila Kacai pun ampe kaget dia Sungguh reaksi yang sangat menakutkan Disini Kacai pun minta maaf cuy Lah enak banget dia Aslinya Ikoma punya pikiran Kalau Kacai ini pasti berniat buruk Tapi ia mengesampingkan semuanya Karena yang terpenting sekarang Mereka harus segera ngalahin Akasa Karena tindakan Kacai tadi Kini mana purse dari pos pun aktif Ikoma pun meminta semuanya Buat menghindar dari serangan Serangan-serangan dari Akasa ini Tak akan berhenti sampai mananya habis cuy Kuncinya mereka cuma harus ngindar Karena HP dari Akasa sisa dikit Ikoma berencana mau menyerang Tapi jarak Ikoma sekarang gak cukup cuy Ikoma pun terus bergerak untuk mencari ruang Sementara itu si pengacau kamret ini Ia malah asik nonton doang Ia berencana untuk terus menonton Karena dari sini Kacai punya view yang bagus Untuk melihat seluruh pertempurannya Lagian dia yakin Pilar ini bisa nahan serangan-serangan itu Tapi seketika Kacai diberikan peringatan Pilar yang digunakannya sebagai pelindung Terkena serangan dan sekarang Bagian atasnya pun runtuh Mau gak mau tuh Kacai harus lari juga sekarang Sementara itu Ikoma kini udah ada di belakang Akasa Karena kondisi parti mulai terdesak Ikoma mau gak mau harus maksa menyerang Makanya Ikoma pun sekarang maju Sembari menghindari serangan-serangan dari Akasa Melihat Ikoma yang berusaha sangat keras Satsuki pun mau nolong Ia pun meminta Seiji buat ikut ke dalam penyerangan Seiji, Satsuki, dan Sion Kini maju buat menyerang juga Kini serangan-serangan Akasa Mengarah kepada mereka Seiji pun menyuruh para jiwi Buat ke belakangnya Seiji sekali lagi Menggunakan shieldnya Merasa ia tak bisa menahan terlalu lama Ia pun menyuruh kedua jiwi tadi Buat maju menyerang saja Berkat tindakan Seiji ini Ikoma sekarang jadi dapat sepes lur buat menyerang Ikoma berencana bakal menyelesaikan semuanya dengan satu serangan Ikoma pun sekarang menggunakan gravity fieldnya Dikarenakan pengaruh dari gravitasi ini Akasa sekarang jadi kesulitan buat mengadilkan ruin burstnya Kemudian Satsuki pun juga membantu Ikoma Dengan menggunakan shadow wallnya Tapi semua itu ternyata masih belum cukup cuy Kalau begini terus Mereka bisa-bisa dapat masalah Dan sekarang Waktunya Sion bersinar Aiyo Berkat tebasan Sion ini Lengan dari Akasa berhasil terpotong Ruin burstnya sekarang terhenti Dan sekarang saatnya bagi Ikoma Untuk melakukan finishing Yegesia Aiyo Dengan satu serangan Ikoma benar-benar mengalahkan Akasa Ikoma sekarang berhasil naik ke level 49 cuy Mantep bukan? Semuanya gini laga Akhirnya Mereka bisa mengalahkan bosnya cuy Sekarang akhirnya Ikoma bisa mendapatkan item yang ia damba-dambakan Ring of Wisdom Berhasil Ikoma dapatkan Disini Satsuki pun nanya Apakah mereka gak bakal ngelaporin ke pihak pertahanan Demon? Ya jelas Ikoma pun gak bakal ngelakuin itu Ikoma punya tiga alasan sendiri seluruh Pertama Dulu Ring of Wisdom ini hilang disana Apalagi Ikoma gak punya orang yang dapat dipercaya Kedua Ikoma yakin Jika dirinya lah yang bisa menjaga item Ring of Wisdom ini Dan untuk alasan yang terakhir Mana ada sih awakener yang mau menyerahkan itemnya begitu mudahnya Jadi Ikoma bakal menyimpan item ini Ikoma sekarang nampak seneng banget cuy Satsuki yang melihatnya pun juga ikut seneng Kini Seiji mendekat kepada Ikoma Ia sungguh bersemangat karena mereka bisa terkenal sekarang Seiji pun menawarkan hil kepada Ikoma Ya karena gak ada salahnya buat dihil Ikoma pun setuju untuk menerima hilnya Sembari memberikan hil ini Seiji masih saja kagum kepada Ikoma Ikoma ini adalah awakener dengan tinggi potensial pertama Yang pernah Seiji lihat sebelumnya Seiji bersyukur ia bisa bertemu dengan Ikoma Karena Ikoma telah memperlihatkan dunia yang baru kepadanya Masalahnya sekarang Nih kampret pengacau Lagi nyusun strategi seluruh buat ngacau lagi Ia iri kepada Ikoma Udah dapetin XP gede Bisa ngalahin bosnya Dapet drop item juga Karena Ikoma lagi lengah sekarang Makanya kini Waktu yang pas buat Kasai untuk menyerang Kasai pun sekarang maju cuy Dengan rough attacknya Kasai mengincar punggung Ikoma Tapi ya jelas Ikoma gak sekabang itu boy Kemudian dengan double grafitinya Ikoma kini telah siap dengan pokementahnya Enyok Mamam tuh pokementah dari Ikoma Melihat Ikoma yang ribut dengan Kasai Seiji disini mencoba untuk ngelerai cuy Tapi Ikoma berkata Bila Kasai itu adalah pengkhianat Tapi sekarang Kasai gak berniat lebih jauh lagi cuy Tujuannya udah kelar Kasai berhasil mendapatkan ring of wisdom Dan sekarang Karena tau tidak ada yang mampu mengejarnya Kasai pun memilih cabut seluruh Jelas melihat item berharga melayang begitu aja Seiji yang mata duwitan pun auto lemes cuy Ikoma pun meminta maaf Ikoma sekarang berpikir Gimana sih caranya Ikoma bisa dapetin tuh item lagi Mau lapor ke agen demon Ntar malah ribet kan Lagian itu cuma pencurian doang Jadinya mau gak mau Ikoma harus mengambil dengan tenaganya sendiri Di tengah Ikoma yang lagi mikir keras ini Tiba-tiba saja Suara orang datang memecah keheningan Di saat Kasai mau kabur melewati dua orang ini Dengan mudahnya cuy Kasai dilumpuhkan dalam sekali serang doang Kasai tak berdaya Kini The New Villain akhirnya datang kepada Ikoma Apakah Ikoma bisa mengalahkan mereka berdua cuy Namun sayang chapternya mentok Jadi kita harus nunggu lagi So See you in the next chapter seluruh Bersambung I'm not in the mood But you'll be here soon Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.